Hai teman-teman apa kabar hari ini saya ingin membagikan resep sanggara Belanda sanggara Belanda pisang goreng Belanda teman-teman saya pakai pisang tanduk bisa pakai pisang pokok atau pisang raja tapi ini saya pakai pisang tanduk pisang tanduk dipas bersih seperti ini lalu digoreng digoreng saya menggoreng seperti ini karena saya itu takut kepletokan minyak teman-teman jadi saya taruh dua jalan digoreng sampai coklat seperti ini jangan lupa dikali setelah coklat lalu ditiriskan dan dibiarkan mendingin namanya kerennya seperti ini ditiriskan dan tunggu sampai mendingin lalu saya siapkan isiannya adalah kacang yang sudah diremukan seperti ini saya taruh di bubain tambahin bubain secukupnya lalu kasih gula pasir atau gula merah paling enak gula merah teman-teman ada juga yang suka coklat kasih coklat Milo saya pakai gula kacir aja karena saya nanti mau pakai coklat yang lain lalu dikacak diaduk atau di acak-kacir seperti ini jadi seperti ini hasilnya teman-teman ini nanti untuk isian lalu pisang yang sudah kering tadi di belah jangan sampai putus seperti ini seperti ini teman-teman di belah kacir putus ya lalu saya isi coklat karena saya punya coklat coklat yang kemarin saya bikin coklatnya saya taruh di dalam supaya tidak keluar nanti saat tidur ini di atas coklat langsung saya penuh dengan kacang yang tadi saya sudah taruh ini saya penuh seperti ini saya tekan-tekan sedikit ini kacang sama mencegah dan gula pasir tadi teman-teman sampai semua pisangnya habis terisi seperti ini lalu setelah semuanya ini ini coklat dan ini coklat ini saya kemarin yang bikin videonya ada saya pakai seperti ini sampai selesai semua terisi lalu saya kocok satu telur teman-teman harus pakai harusnya itu yang paling baik pakai putihnya aja jangan sama kuningnya putihnya akan lebih cantik dengan warnanya lalu saya lumuri seluruh permukaan pisang seluruh tubuh pisang ini dilumuri dengan tubuh dengan telur jangan sampai terlewakan supaya saat digoreng si kacang isiannya tidak kabur teman-teman ya soalnya kalau tadi enggak sampai penuh nanti dia akan kabur saat digoreng bagaimana telur paling cantik nanti warnanya jadi cantik setelah terlumuri seperti ini semuanya eh kita dengerin aku teman-teman jangan lupa like subscribe dulu subscribe nah setelah itu kita goreng kita goreng seperti ini teman-teman enggak usah dibalik cukup diguyur-guyur aja ini warnanya kurang cantik karena saya pakai kuningnya juga lalu isiannya ini nih vanilla teman-teman jadi gula kalau naik direbus terus nanti seperti ini sambil mentah sedikit mentah gitu secukupnya aja kalau yang suka manis yang banyak nggak apa-apa lalu kita siramkan di atasnya pisang yang tadi udah digoreng seperti ini lalu kita masukin dikupas atau dimakan seperti ini juga enak masukin dikupas bimbingin dimakan teman-teman jangan lupa like dan subscribe-nya dan seperti ini namanya sanggara Belanda atau sanggara Belanda ini enak sekali dan praktis dan semua orang bisa ini makanan bukis jangan lupa like comment dan subscribe teman-teman terima kasih ya